Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sore, selamat siang mungkin Bagi yang menyaksikan di waktu-waktu tertentu Jadi harus di bagi hari Kali ini saya akan menjelaskan untuk materi tentang How to express your feeling Materi ini sebenarnya kemarin sudah pernah saya berikan Cuma kali ini saya coba untuk sedikit menjelaskan Karena siapa tahu hanya dengan membaca Kalian kurang bisa memahami Apa yang dimaksud dengan ini Apa yang dimaksud dengan itu Baik Sebelumnya How are you? Gimana kabar kalian long time news ya Sudah satu bulanan kita tidak bersuah di dalam ruangan Dalam kelas, duduk, kemudian mendengarkan dan menulis Kali ini kita berjumpa lewat media Yawain, media online atau biasa disebut dengan daring Dalam istilah bahasa Indonesia nya Karena memang kita diharuskan untuk menyelenggarakan Pembelajaran secara daring Karena efek dari COVID-19 Oke Semoga kalian baik-baik saja di rumah Tetap di rumah saja Kemana-mana Dan juga tetap belajar Dan langsung saja ke materi How to express your feeling Atau bagaimana mengungkapkan perasaan kalian Perasaan yang muncul karena kalian melihat sesuatu Atau perasaan yang muncul karena kalian Sudah mendengarkan sesuatu Karena kalian Terkena efek dari sesuatu Nah itu perasaan itu Coba diungkapkan dalam Ucapan Atau orally Secara oral Jadi kalian Ada beberapa kosa kata Yang harus Kalian Ketahui Kosa kata dasar Adjektif Atau kata Sifat Yang itu Bisa mewakili perasaan kalian Berasa begitu Oke Kalau dalam bahasa Indonesia Kita mengenal ada perasaan senang Ada perasaan sedih Nah itu perasaan itu Dibagi dua Jadi ya Jadi perasaan itu dibagi dua Ada yang positif Ada yang negatif Ada yang positif Itu macam-macam Ada yang senang Ada yang bangga Ada yang bahagia Kemudian ketika Kalian Mendapatkan sesuatu yang negatif Kalian akan Merespon dengan perasaan yang negatif Ada kecewa Ada sedih Ada Apa namanya Merasa muak Nah itu Itu dalam bahasa Indonesia Nanti kita belajar dalam bahasa asing Yang Biasa Dalam kelas Saya menggunakan dalam bahasa Inggris Oke Langsung saja Kita akan bahas Beberapa kata Yang Merupakan Adjektif Yang bisa mewakili perasaan kalian Oke Yang pertama Adalah Happy Tentu saja Ya Happy Atau bahagia Itu sudah biasa Kita gunakan I'm happy Kemudian Ada juga Glad Ya itu juga Artinya juga bisa diartikan Dengan bahagia Ya I'm glad of you Ataupun Saya bangga Ya Bangga dengan kamu Bangga Kemudian Ada juga Nervous Ya I'm so nervous today To talk In front of camera Oke Karena Tidak mudah ya Membuat Membuat Media pembelajaran Seperti ini Cucur Saat ini Lebih Nervous Daripada Saya berbicara Di depan kalian Seperti itu Oke Kemudian ada Sad Sedih Ya Jadi I feel Sad Because My cat Was Died Ya Ya Saat ini Saya merasa Sedih Karena Kucing saya mati Ya Oke Selengkapnya Ada beberapa Kata yang Nanti akan Saya tampilkan Di Video ini Dan bisa kalian Belajari Check this out Tadi kalian sudah melihat Beberapa kata yang Biasa digunakan Untuk kita Mengekspresikan Perasaan kita Dan Terlihat lebih keren Biasanya Orang-orang itu Menggunakan Frasa Tidak hanya kata Kalau kata sudah umum Mereka menggunakan Frasa Frasa itu Kumpulan Beberapa kata Tapi bukan Merupakan sebuah kalimat Ya Jadi Ada beberapa Frasa yang Sering digunakan Untuk mengungkapkan Perasaan Sebagai contohnya Adalah Feeling blue Apa itu feeling blue Maksudnya Feeling blue itu Digunakan Untuk Mengungkapkan Perasaan Sedih kita Ya Jadi tidak hanya Dengan I'm sad Tidak Kalian bisa menggunakan I'm feeling blue Ya Itu bisa Lebih keren Berdengarnya Lebih keren Kemudian Contoh lagi Having my heart On my mouth Ya Having my heart On my mouth Apa itu Masa ada Jantung Ataupun hati Yang Jantung Masa ada jantung Yang di mulut Ya Itu Untuk mengungkapkan Kondisi Perasaan Dimana kita Merasa grogi Merasa nervous Ya Jadi Tidak Hanya dengan Satu kata nervous Tapi kalian bisa Lebih Mengungkapkan Dengan lebih Agak panjang Agak keren Ya Jadi Having My heart On my mouth Kemudian Bisa juga Kalian menggunakan Step up Step up Ini digunakan Ketika kalian Merasa sangat marah Kalian marah Atas Seseorang Ataupun Kalian marah Dengan Perkataan Mampu Pembuatan Orang lain Ya Jadi Ya Itu Beberapa Frasa Yang bisa Kalian Gunakan Untuk Mengungkapkan Your feeling Ya Express your feeling Jadi Jadi Tidak hanya Dengan Satu kata Tapi Bisa Lebih Dengan Beberapa Kata Atau Bisa Dengan Beberapa Prasa Oke Untuk Lebih Lanjut Silahkan Kalian Simak Tanya Berikut Yap Itu Tadi Untuk Prasa Bisa Kalian Catat Nanti Ataupun Materi Yang kemarin Saya sudah Berikan Bisa Kalian Resume Lagi Kalian Buka Buka Lagi Baca Baca Lagi Kemudian Untuk Selanjutnya Saya berharap Kalian Bisa Membuat Membuat Percakapan Dengan Menggunakan Materi Yang sudah Saya berikan Barusan Yaitu How to Express Your Feeling Atau Bagaimana Mengungkapkan Perasaan Kalian Bisa Dengan Kata Saja Atau Kalian Bisa Mengungkapkan Perasanya Jadi Kalian Gunakan Itu Dengan Baik Dalam Sebuah Percakapan Simple Sengkat Saja Antara Dua Orang Kemudian Kalian Kerjakan Kalian Kerjakan Kalian Rekam Lewat Voice Note Ataupun Kalian Menggunakan Perekam Suara Kemudian Hasilnya Kirimkan Ke Saya Via Whatsapp Oke Demikian Untuk Materi Kita Pada Kesempatan Kali Ini Untuk Mata Pelajaran Bahasa Asing Pilihan Bahasa Asing Pariwisata Kelas 10 Perhotelan Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Kalian Pahami Dan Saya Tunggu Untuk Tugasnya Segera Dan Tugas itu Bisa Saya Juga Gunakan Untuk Absent Oke Thank you For your Attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu DAR Tok 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 Terima kasih.